Izinkan saya Imam Ratiyoso juga sebagai psikolog mungkin memberikan sedikit apresiasi bahwa apa yang sudah bapak ibu semua teman-teman lakukan selama ini telah memenuhi konsep kesehatan secara komprehensif. Yang pertama, ketika kita semua latihan, bapak ibu latihan, itu dari awal niatnya besok akan kumpul ketemu temanku. Ketemu tetanggaku, ketemu koncoku, sekalian aku reunian. Itu telah merangsang sarap-sarap di otak kita dan itu menyehatkan. Yang kedua, ketika latihan dengan konsep pendiri dari BIP ini, sehat tanpa obat, tanpa alat, tanpa meragakan. Ini sebenarnya konsep keimanan, ibu. Ini sebenarnya implementasi dari surat Al-Ikhlas, Un-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Kita hanya menggantungkan hidup kita, hanya kepada Allah. Tidak kepada alat, tidak kepada kendaraan, tidak kepada obat, tidak kepada diri kita sendiri. Yang di dalamnya ada Allah subhanahu wa'ala. Dan terakhir, menurut WHO, menurut PBB, usia 60 tahun itu adalah usia anak muda. Betul, dan itu betul. Dan hari ini, dari yang lalu, kita telah membuktikan bahwa kita semua adalah anak-anak muda. Dan kita ingin hidup kita, kita tidak bermaksud melawang tua, bukan. Kita tidak bermaksud menurut tua, bukan. Tapi kita ingin hidup kita semakin hari, semakin lama, semakin sehat. Dan di dalam kesehatan itulah kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Di dalam kesehatan itulah kita memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, anak kita, cuci kita, tetanda kita, dan kepada kehidupan kita semua. Dan itu dimungkinkan melalui BIPB.